Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa arti kucing tidur di kasur dan di pangkuan kita, tentunya dengan mengacu pada kitab Rimbon Jawa Kuno. Panjenengan pasti paham bahwa kucing adalah salah satu hewan yang paling sensitif, selain bisa merasakan jiwa dan suasana hati dari pemiliknya, hewan berbulu berkaki empat ini juga mampu mendeteksi terhadap sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia, ataupun yang akan segera terjadi pada kehidupan pemiliknya. Namun layaknya hewan yang lain, sekor kucing juga tidak dianugerahi dengan kemampuan untuk berbicara dengan bahasa manusia. Sehingga, kitalah yang harus bisa membaca dan memahami apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan kepada kita. Itulah sebabnya video ini akan sangat berguna, terutama bagi panjenengan pemilik hewan tersebut. Berikut ini, akan dijelaskan mengenai beberapa pertanda atau arti dari perilaku kucing yang suka tidur di kasur dan di pangkuan kita, di mana arti kucing tidur di kasur akan dibagi lagi menjadi tidur di dekat kaki, di dekat perut atau dada, dan di dekat kepala kita. Yang pertama, adalah arti kucing tidur di kasur, tepatnya yaitu di dekat kaki atau di atas kaki kita. Jika panjenengan baru-baru ini sering melihat kucing peliharaan tiba-tiba saja suka tidur di atas kaki atau di daerah yang dekat dengan kaki, maka, perilaku tersebut sebenarnya menandakan bahwa di dalam diri panjenengan sedang terjadi proses kelahiran yang baru, yang tentu saja akan membawa hidup ke arah yang semakin mapan. Namun, tidak selamanya proses kelahiran baru tersebut akan berlangsung secara mulus dan baik-baik saja. Pada sebagian orang, mereka akan melaluinya dengan cara yang keras. Mereka akan dibentuk dengan cara diberi berbagai masalah dan cobaan hidup, seperti layaknya sebilah pedang yang tajam, hidupnya akan ditempa dengan palu dan dimasukkan ke dalam api sebelum menjadi mahakarya yang sempurna. Makna lain dari kucing yang tidur di area kaki, adalah memberikan suatu pertanda bahwa apapun yang sedang panjenengan kerjakan atau mantapkan saat ini, merupakan sesuatu yang sudah benar, dan dengan menekuni hal tersebut, maka, akan bisa menemukan apa yang selama ini dicari. Kucing peliharaan yang suka tidur di kaki juga dianggap sebagai suatu pesan dari alam semesta untuk lebih bisa mandiri, yaitu bahwa sekaranglah saat yang tepat untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, kelak jika berhasil meraih sukses, maka tidak ada yang bisa mengklaim sukses tersebut selain diri panjenengan sendiri. Kemudian yang kedua, adalah arti kucing tidur di kasur, tepatnya yaitu di atas perut ataupun dada kita. Jika kucing peliharaan suka tidur di atas dada ataupun perut panjenengan, maka, hal itu merupakan pertanda alam yang sangat bagus. Kucing tersebut seolah-olah dari dimensi seberang sedang berkata, bahwa apa yang menjadi keinginan dan hasrat di dalam hati panjenengan, telah didengar dan akan dikabulkan Tuhan. Ketika ada sekor kucing yang tiba-tiba saja duduk, bahkan kemudian tidur di atas dada panjenengan, maka jika hal tersebut terasa nyaman, sebaiknya biarkanlah untuk beberapa waktu. Karena menurut Primbon Jawa, kucing tersebut sedang melakukan ritual pembersihan dari energi-energi yang negatif. Makna selanjutnya dari kucing tidur di atas dada kita, adalah kucing tersebut sedang menuntun alam bawah sadar di alam mimpi untuk mencari jawaban atas misteri kehidupan. Sehingga bisa dikatakan, kucing tersebut telah menjadi jembatan yang menghubungkan antara alam sadar dengan alam bawah sadar. Perilaku kucing yang demikian, juga dihubungkan dengan kondisi di mana intuisi dan kesadaran panjenengan yang sedang meningkat. Akibatnya, vibrasi dari dalam cakra jantung pun otomatis juga akan meningkat. Sehingga, vibrasi atau getaran positif inilah yang kemudian menarik kucing untuk mendekat dan berbaring bahkan tidur di atas dada panjenengan. Yang terakhir dari arti kucing tidur di atas perut atau dada panjenengan, adalah kucing tersebut sedang memberikan energi penyembuhan, terutama ketika panjenengan sedang mengalami trauma batin dan emosional. Yang ketiga, adalah arti kucing tidur di kasur, tepatnya di dekat area bagian kepala kita. Arti kucing tidur di dekat kepala kita yang pertama, adalah merupakan lambang dari perlindungan kucing terhadap pemiliknya, yaitu perlindungan dari mimpi buruk, pikiran negatif, roh jahat, dan bahkan sampai dengan serangan gaib metafisika. Seekor kucing yang terlalu banyak menyerap energi negatif, maka tandanya adalah kucing tersebut akan terlihat gemuk meskipun tidak memiliki nafsu makan yang baik. Selain itu, bisa juga mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Itulah sebabnya disarankan untuk memelihara kucing lebih dari satu, agar mereka tidak kelebihan beban dalam menyerap hawa yang negatif. Menurut kepercayaan bangsa Mesir kuno yang begitu mendapatkan, mereka yakin bahwa jika ada seekor kucing yang setiap kali tidur harus berada di dekat kepala pemiliknya, dan sebelum tidur selalu menggoyangkan ekornya, maka kucing tersebut dipercaya merupakan reinkarnasi dari salah satu keluarganya yang sudah meninggal. Kucing yang tidur di dekat kepala, dikatakan juga sedang menjaga gerbang spiritual atau katuk batin yang terletak pada bagian ubun-ubun kita. Katuk batin ini secara tidak sadar terkadang akan terbuka dengan sendirinya ketika kita sedang tidur, di mana apabila kondisi spiritual kita memungkinkan, hal itu bisa memicu terjadinya ngerogo sukmo. Namun kebanyakan, justru malah menyebabkan tindihan ataupun mimpi buruk. Selain memberikan perlindungan kepada pemiliknya, kucing yang tidur di dekat kepala panjenengan juga dianggap sebagai tanda akan datangnya berbagai keberuntungan dalam hidup. Hal itu bisa saja berupa rezeki nomplok, usaha atau karir yang lancar, kesehatan, asmara, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, adalah arti kucing tidur di pangkuan kita. Jika kucing peliharaan ataupun kucing liar tiba-tiba saja duduk kemudian tidur di dalam pangkuan panjenengan, maka makna yang pertama, panjenengan kemungkinan besar akan diberikan suatu tanggung jawab yang lebih besar, di mana hal itu berpeluang bisa menaikkan derajat kehidupan. Makna yang kedua, jika saat ini panjenengan adalah orang yang sedang dihadapkan dengan banyak musuh, maka musuh tersebut hanya akan bisa dikalahkan dengan kelembutan, mereka tidak akan bisa diatasi dengan cara-cara kuno yang kasar. Kemudian makna yang terakhir dari kucing tidur di pangkuan, adalah bahwa segala masalah dan persoalan yang selama ini membebani panjenengan, secara perlahan namun pasti, akan dapat teratasi dan terselesaikan dengan sangat baik, bahkan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Demikianlah tadi mengenai beberapa arti kucing tidur di kasur dan di pangkuan kita, semoga, bisa menambah pengetahuan dan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu lancar dalam mencari nafkah dan selalu diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin.